Intro Salam sejahtera buat Sobat Komsos Kita berjumpa kembali di Orsik, obrolan seputar iman katolik bersama saya Intan Kita sudah memasuki episode yang kedua nih Sobat Komsos Tema Orsi kita kali ini ialah tentang kerasulan awam pastoral orang sakit Ada sesuatu hal yang menarik pada kegiatan pastoral ini Yakni adanya kehadiran seorang ibu yang senantiasa menemani para pastor untuk melakukan kegiatan tersebut Di usianya yang tidak muda lagi, ibu ini tetap semangat dalam melakukan kegiatan itu Pasti Sobat-Sobat Komsos sudah penasaran nih Langsung saja telah hadir bersama kita ibu Betty Selamat pagi ibu Selamat pagi Bagaimana kabarnya? Baik, cuaca cerah Cuaca cerah Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang Boleh ibu memperkenalkan diri sedikit nama ibu? Saya Betty, Betty Kandean Cua Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Tamrin 45 Kota Baringin Kota Baringin ya bu ya Kegiatan sehari-hari ibu? Kegiatan saya hari-hari mengajar kustom serta menjahit Menjahit Sobat Komsos ini penasaran ibu dan mungkin sebagian ada yang belum tahu pastoral orang sakit itu seperti apa bu? Kegiatan apa sih? Pastoral orang sakit itu yaitu kita memperhatikan orang-orang sakit itu sungguh-sungguh Dan pertama kita mesti kunjungi mereka dulu Kita melihat apa bagaimana Apakah betul dia sakit tidak bisa ke gereja Dan dengan sendirinya Kalau dikatakan iya dan kita lihat Bukan hanya dikatakan iya Dan kita lihat memang sungguh-sungguh tidak bisa Dan kita mengatakan sama pastor Supaya bisa diberikan kemuni orang sakit kepada orang itu Karena orang itu benar-benar tidak bisa datang ke gereja Bukan karena malas Setiap hari apa ibu? Saya setiap dari dulunya dari pastor Donatus Sudah 60 tahun saya melayani orang sakit Dari pastor Donatus, pastor Teofil, pastor Bruno semua ya Itu setiap hari Jumat pertama Jumat pertama setiap bulan? Setiap bulan Berarti ibu mengunjungi setiap hari Jumat Setiap bulan itu jam berapa ibu? Mulai kami mengunjungi itu jam setengah sembilan Kadang-kadang setengah sembilan Kadang-kadang jam sembilan Kadang-kadang jam sembilan Tapi sebelum kita mengunjungi hari Jumat itu Hari Kamis kita mesti memberitahukan kepada mereka Bahwa besok ada kunjungan kepada kalian Ada tidak bu kira-kira yang paling berkesan ketika ibu mengunjungi orang sakit ini Yang paling ibu ingat ceritanya yang mana? Memang yang paling saya berkesan Saya sudah lama ya dengan kemunjungi orang sakit Bermacam-macam Tetapi juga ada beberapa yang sangat saya berkesan Tetapi yang terakhir ini Saya sangat berkesan kepada yang tinggal di atas gunung Tinggi, gunungnya tinggi Dan tidak ada rumah Hanya satu rumah, hanya mereka? Hanya mereka saja Situ ada satu dengan ibunya Dia lah, betul-betul dia 18 tahun Tidak bisa bangun dari tempat tidur Tidak bisa Kalau mau dikasih bangun harus digendong dulu Harus digendong Kasian kali Dia punya anak tiga Tapi syukur dia mendapat bantuan dari pemerintah Yaitu diperbaikilah rumahnya Dan anaknya disekolahkan oleh pemerintah Istrinya kerja di TPI Membersihkan ikan Itulah Jadi anak-anaknya itu memang dibiayai oleh pemerintah Dan tidak ada orang mau naik ke atas itu Karena tinggi, tinggi sekali Makanya waktu saya terakhir Saya bilang sama dia Bagaimana ya pak ya Oh iyalah bu Saya bilang bagaimana kalau nanti Dia bilang sama saya Kalau boleh Ibu janganlah cepat mati Tinggal Tidak ada orang yang mau memperhatikan saya Memang itu benar Makanya saya selalu Kalau komunikasi orang sakit saya Selalu saya bawa pastor Suster Dan ada beberapa orang Yang mau ikut Yang rela Kalau kita Kalau kita Mau betul-betul Mau berkorban Melayani orang sakit Kita tidak perlu memandang uang Jangan kita meminta imbalan jasa Memang Bacang saya itu Saya bukannya tidak punya pekerjaan Punya pekerjaan Tetapi kalau khusus Untuk orang sakit Saya selalu Siapkan waktu itu Walaupun saya mengajar Saya tutup Demi untuk itu Jadi setiap bulan Kami komunikasi orang sakit Hari Jumat pertama Tetapi sekarang Cukup banyak Sudah banyak Sudah lebih dari 30 orang Ya Makanya saya bagi tiga Artinya Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Artinya Jumat Tidak bisa lagi kita melayani Dari Jumat pertama ini Semua Oh tidak bisa Tidak sanggup kita Tidak sanggup Saya sudah 73 Tidak sanggup lagi Tetapi Saya senang Saya sungguh-sungguh senang Walaupun saya tidak dapat Apa-apa dari mereka Tapi melihat mereka Dan mereka melihat saya Sangat gembira Contohnya lah Seperti teman saya Yang baru meninggal anaknya Sedih sekali Sedih 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 Ya Memang kita katakan Kita doakan Kita doakan Tetapi mereka juga butuh Melihat kedatangan kita Sehingga mereka merasa Menangis Tetapi bahagia Apa motivasi ibu Mengapa ibu mau Di usia yang sekarang Masih tetap gitu loh Walaupun kaki sakit Ya memang betul Saya memang Saya memang sakit Sebetulnya tidak bisa Tetapi saya mau Itu sudah dari hati saya Artinya kalau kita Betul-betul Seorang pendoa Atau kita seorang Mencintai sesama kita Kita tidak boleh Memikirkan diri kita Ada orang yang menolong kita Ya saya sudah alami itu Banyak pengalaman saya Dalam hal orang sakit Banyak Sekali banyak Dan orang-orang suster Juga ikut Orang suster SMM Ya suster SITA Dan suster OSF Ikut Cuma memang tidak rutin Mereka bisa ikut Tapi kalau saya Setiap Jumat Pertama ya Dan sekarang kedua Yang ketiga Dulu tidak Dulu satu kali saja Dulu sudah berapa Pastor Dari Pastor Donatus Pastor Bruno Ya Pastor Teofil Pastor Arantinus Pastor Pastor Alfon Semua banyak Samuel Semua Setiap imam itu Tetap Jadi saya selalu ingatkan Besok kita kemuniran sakit Beres Jadi saya selalu mengatakan Apakah mereka senang Bu Dikunjungi seperti itu Maksudnya apa Senang siapa Apakah ada yang seperti Ah datang lagi besok ya Bu Ya Mereka senang Tapi mereka Mereka mengerti Bahwa ini adalah Kemuni orang sakit Jadi bukan bisa Tiap kali kami datang Memang Mereka sangat senang Kalau mereka dikunjungi ya Maklumlah kalau orang sakit itu kan Kesunyian Kesepian ya Jadi kita mesti juga Memang kita kesepian Kesunyian Tetapi kalau kita Punya hati Untuk Untuk Berapa Untuk Menggembirakan orang Kita juga Sering-sering juga Berdatang Untuk Menggembirakan mereka Saya senang gitu Tugas saya yang paling Saya cintai adalah Orang sakit Jadi sudah berapa Tahun kira-kira Ibu Saya Saya sudah masuk Katolik ini Sudah 60 tahun Jadi semenjak Dari tahun 1967 Baru kegiatan ini Ibu Dari tahun Ya saya pikir Kira-kira tahun Saya tidak ingat juga ya Karena saya sudah tua Tidak saya ingat Tapi saya pikir Sudah lebih dari 50 tahun Saya Dan saya tidak Tidak pernah Diupah Atau digaji Tidak pernah Dan kalau dikatakan Natal Atau akhir tahun Saya dapat Tidak Tapi itu tidak Saya harap Yang saya mau Perhatikanlah Orang kecil Orang yang Tidak diacukan orang Jarang orang mau Mengunjungi mereka Dan Saya sudah banyak Pengalaman dalam hal itu Suka duka Ya Ada pernah Satu orang Sakit dia Terbaring disitu Ya Datang orang Ada yang mengasih tahu Sebenarnya saya Disana ada orang sakit Oh ya Pigilah saya Pigilah saya Aduh kasihan Dia tidak bisa bangun Dia tidur Terang-terang saja Panggil saya Panggil ini Sustak Paskalia Ini Patanglah kami Kiranya disininya Semua berlobang Berlobang Di kubitus Sustak inilah Membersihkan itu Berulat Lima jam Naik mas Sustak Paskalia Itulah Jadi kalau Saya bilang Kalau orang sakit Memang Sakit Sudahlah Biarkanlah begitu Atau apa Perhatikanlah Kalau kita mencintai orang Juga bukan Mencintai uang Cintailah orang itu Sesungguhnya Percuma kita berdoa Saya mendoakan orang sakit Saya mendoakan orang sakit Percama kami legio ya Saya berdoa untuk orang sakit Pernahkah kalian kunjungi Pernahkah kalian lihat Contohnya lah Seperti Seperti mertua bapak Alboin Sitanggang Ibu Uta Barat Di atas gunung Siapa yang mau mengunjungi Tidak ada kan Makanya Jadi dia itu terima komuni juga Memang dia masih bisa Tapi tidak bisa jalan Jalan Ini siapa tahu ibu Ada sobat komsos yang mau Melakukan pergiatan itu Memang sebenarnya Saya sangat berharap Ya Adalah orang lain yang mau Karena saya kan Tidak mungkin seumur hidup saya Saya sudah 73 tahun Berapa lama lagi saya Makanya saya sekarang Mengajak orang-orang suster Semacam suster Teresita Dia batin Mau Ya Suster Beatrix Juga mau Apa ada syarat Begitu bu Harus Lolos ini Begitu Tidak ada Tidak ada Biarpun dia buta huruf Tidak perlu sama saya Dengan kedudukan Atau kepintaran Yang bisa dia Kita sama-sama berdoa Dan Memperhatikan Apa yang keperluannya Kita usahakan Kita mencari bantuan Sedikit untuk mereka Ya Saya sudah berjanji Dengan Bapak Ibu Di atas Saya mau mencari bantuan Untuk beli tongkat Kasian Sudah dia Sudah lagi dia Tidak bisa bangun Tidak bisa bergerak Longsor rumahnya Bapak yang tadi Rumahnya longsor Ya Makanya saya bilang Saya sudah cukup pengalaman Dengan orang sakit Jadi saya tidak memilih Di tempat orang-orang kaya Atau apa Miskin Seperti Di Pasir bidang Sebelum COVID dulu Sebelum COVID Di Pasir bidang itu Kami Saya sama Pasir Aloy Kemudian orang sakit kami Di atas Naik papan Melalui laut Ke laut Di laut-laut itu Rumah mereka Ya kami datang Jadi tidak ada Saya memandang Oh mestinya Rumahnya bertingkat Tiga Atau apa Tidak Ya Jadi jangan kita Kalau orang sakit Janganlah kita pikir Ah Nanti tidak ada apa-apa Apa diimbalan Tidak usah Itu yang saya tidak mau Ibu ini ada Siapa tahu Ada pesan Untuk umat Ya Saya sangat berharap Kepada umat-umat kita Memang sekarang Sedang saya bawa juga Seperti ratu para rasul Ya Untuk ikut-ikut Supaya mereka Nanti mana tahu Bisa menggantikan saya Karena tidak selalu Saya kuat Saya sudah umur 73 Saya sangat bersyukur Kepada Tuhan Kemarin Diberikan cuaca Kepada kami Yang baik Sehingga Kami Saya dengan Pastor Lian Ya Dengan suster Dengan Bapak Ketua Kuria Ikut Bagus Dapatlah kami Selesaikan Sampai jam Setengah satu Sebanyak 16 orang Ada pesan Ibu Kepada Pastor Yang melakukan Komuni Orang Sakit Pesan Ya Maksud saya Kalau pastor itu Ya Kalau seorang imam Harus Mau Kalau dipanggil Kapan saja dipanggil Dia harus siap sedia Kalau tidak mau Mereka Hampus Selesai Baiklah Bu Pastoral orang sakit Menekankan spiritualitas Kehadiran Orang sakit Akan memperoleh Dukungan secara Psikologi Jika kita Mendapat kunjungan Dari kita Tidak perlu pusing Untuk memikirkan Apa yang harus kita bawa Ya Bu Tidak perlu Tidak perlu kita Pusing untuk Apa yang kita kasih Harus membawa ini Kalau kita punya Ada Kebetulan ada Kita bawa Ya kita bisa Tetapi kalau kita Tidak ada Sudah cukup Kita bisa naik Tingginya luar biasa Rumahnya Ya kan Sudah cukup Dan dia melihat kita Sudah senang Sangat senang sekali Ibu Janganlah cepat meninggal Ibu Kalau ibu cepat meninggal Siapalah yang mau datang Sama saya Sedih kita mendengar Itu saja sedih Dia tidak bisa keluar Dari tempat tidur Kalau tidak ada Istrinya mengangkat Atau apapun Istrinya kerja Kasian Betul Yang paling penting Saat kita hadir Dekat mereka Mendukung dan menghibur Ya itu jelas Banyak itu Bukan hanya disitu saja Banyak Banyak Orang-orang yang Memang yang tidak mampu Kalau orang yang mampu Dia bisa pergi ke dokter Bisa masuk rumah sakit Ya kan Kalau orang yang tidak mampu Yang tinggal di atas laut Di papan-papan itu Bagaimana Jadi makanya Jangan kita memandang orang Yang kaya Atau ada punya uang Justru itulah Kadang-kadang Memang saya terus terang aja Ya Memang saya Kadang-kadang meminta-minta Meminta yang Minta bantuan Bisa kamu kasihkan Kita beli jeruk Satu kilo Begitu ya Kadang-kadang begitu Saya minta-minta Tapi bukan untukku Kita bawa sama-sama Jadi orang senang Ada yang ibu itu Sebegini Besar Berarti Pastoral orang sakit ini Bisa semua orang Melakukan Bisa kalau mau Bisa kalau mau Tidak perlu harus Minta Minta izin sama parogi Tidak perlu Siapa mau Siapa mau datang Dan bukan soal pendidikan Biarpun dia tamat SD Bisa Bukan mesti S1, S2 Profesor Tidak perlu itu Yang penting Tuhan Memberkati kita Dan memberikan cuaca Kepada kita yang baik Dan memberkati Perjalanan kita Semua Makanya Saya berharap juga Para pastor-pastor ini Janganlah memandang Orang dalam Yang tidak Yang lemah Betul Dan saya tengok Suster-suster Mau bergerak Kalau saya bilang Suster Kita nanti Kemudian sakit ya Mau Kalau mereka punya waktu ya Tapi Suster Teresita Dia seorang guru Kepala SMP Rajin dia Ya nanti Kita pergi ya Itu Saya sangat senang loh Ketapang itu lagi Saya sangat senang Biarlah saya tidak Mengajar Saya sengaja Jumat Saya tidak mengajar Sabtu tidak mengajar Kenapa Mengapa Saya siapkan waktu saya Untuk uang Jadi bukan Bukan saya Saya dapat uang Melainkan rugi Ya kan Tapi tidak perlu Uang itu Sampai mati Kita pun Kita peroleh Peroleh Kita pun Ya kan Tetapi yang penting Cinta kasih kita Sama orang Itu yang penting Saya labut Terima kasih Untuk kesempatannya Pada hari ini Kadang-kadang Terima kasih Kadang-kadang Saya tengok gitu ya Saya minta baju Bekas-bekas Untuk mereka Ya Lagi saya antar Ke situ Ketapang Ya saya lakukan Saya labut Terima kasih Atas kesempatan Atas kesempatan Dan waktu yang Ibu berikan Pada bincang-bincang Karya ini Semoga Ibu tetap sehat Mudah-mudahan Insya Allah Tetap sebangat Supaya bisa Menemani para pastor Baiklah demikian Sobat Komsos Bincang-bincang kita Pada tema Orsi kali ini Semoga Dengan adanya Kehadiran Ibu Betty Kita sudah mendengar Bagaimana motivasinya Kita bisa menjadi Timbul perasaan Ingin mengunjungi Orang sakit Seperti Ibu Betty Terima kasih Dan Sobat Komsos Sampai jumpa Pada Orsi episode selanjutnya Terima kasih